GS Saltek adalah pesaing utama Respaq dalam perbutaan posisi di peringkat ketiga. Namun GS Saltek justru jadi satu-satunya lawan yang belum pernah dikalahkan oleh Megawati Hang Sri Pertiwi dan kawan-kawan di Liga Voli Korea musim ini. Dua Respaq versus GS Saltek akan berlangsung pada Kamis 21 Desember. Laga ini penting bagi Respaq bila mereka tak ingin tertinggal makin jauh dari perbutaan zona playoff. Saat ini Respaq memiliki 24 poin berjarak 4 angka dari GS Saltek. Usaha untuk meraih poin penuh lawan GS Saltek tidak akan berjalan mudah bagi Respaq. Pasalnya GS Saltek selalu jadi musuh yang menakutkan bagi mereka. Dalam duel sebelumnya Respaq selalu mengalami kekalahan. Bukan hanya menelan kekalahan, Respaq juga selalu kalah dengan skor telak 0-3. Pada pertemuan pertama 20 Oktober lalu GS Saltek menang 25-21, 25-22, dan 25-17. Sedangkan di pertemuan kedua Respaq dan GS Saltek sempat bertarung sengit di set pertama. Saat itu Respaq sempat unggul 22-19 namun kemudian malah kalah dengan skor 25-27. Setelah kalah di set pertama, Respaq justru tidak bisa menandingi GS Saltek di dua set berikutnya. Megawati dan kawan-kawan kalah dengan skor 19-25 dan 15-25. GS Saltek sendiri sedang dalam tren bagus saat ini. Setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Hill State dan IPK Altos, GS Saltek kemudian meraih kemenangan atas Bank Spider dan IPPers. Sedangkan Respaq baru saja menelan kekalahan dramatis lawan Hill State dengan skor 2-3. Setelah sebelumnya sempat meraih dua kemenangan secara beruntun atas IPPers dan IPPers. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!